Hai hai semuanya kali ini aku akan membuat cacah kelpon isi gula merah Selamat datang di channel aku enak minggi seperti biasa saya akan membagikan resep-resep masakan kue-kue tradisional cemilan dan lain-lain silahkan ditonton video aku sampai selesai ya ayo kita mulai saya akan buat untuk sirup gula merahnya dulu atau juru gula merahnya dulu untuk isiannya siapkan dahulu 50 ml air 150 gram gula merah satu lembar daun pandan yang diikat aduk-aduk terus sampai gulanya larut kalau gulanya sudah larut dan si gulanya ini berbuih tandanya ini sudah siap dan matikan apinya dan ini kalau berbuih seperti ini nanti setelah dingin gulanya mengentalnya pas jadi kekentalannya nanti pas lalu matikan apinya lalu saring gulanya lalu sediakan wadah saus seperti ini kemudian masukkan sirup gulanya ke dalam wadah saus ini supaya nanti lebih mudah dalam pengisiannya siapkan 100 gram kelapa parut dan ini saya saya timbang ketika kelapanya belum saya parut ya timbang 100 gram baru diparut kemudian beri seperempat sendok teh garam lalu ratakan garamnya lalu masukkan satu lembar daun pandan kita kita pendam dengan parutan kelapanya ini ya letakkan di bagian dasar lalu kukus kukus selama 20 menit kalau sudah 20 menit kelapanya ini matikan apinya siapkan 10 lembar daun pandan potong-potong dan masukkan ke dalam blender saya akan membuat jus pandan lalu blender dengan 250 ml air lalu saring lalu jus pandan ini kita panaskan beri setengah sendok teh garam ini tujuan dipanaskan supaya si kulit leponnya nanti matanya sempurna biasanya kalau tidak pakai air panas atau jus pandan yang panas itu kulit leponnya itu bisa mentah sambil menunggu jus pandannya ini panas siapkan 250 gram tepung ketan 2 sendok makan tepung beras buat cekungan di tengahnya kemudian kalau jus pandannya ini sudah panas kita tuang sedikit demi sedikit jadi jus pandan ini yang 250 ml itu bisa lebih bisa kurang tuangkan sedikit demi sedikit dahulu lalu diaduk pakai alat pengaduk dulu karena panas nanti kalau warnanya kurang hijau ini bisa ditambah dengan pewarna kalau pakai pandan suci warnanya bisa cantik bisa hijau tetapi kalau tidak ada pandan suci pakai pandan biasa tapi tambahkan pewarna kalau sudah agak dingin boleh diuleni pakai tangan ya tidak perlu terlalu kuat asal merata dan nanti adonannya seperti ini dan jus pandannya ini masih sisa sekitar 50 ml jadi ini kira-kira dipakai 200 ml tetapi saya sebutkan 250 ml supaya nanti kalau kurang langsung saja ditambahkan kita tidak perlu membuat lagi jadi buat jus pandannya sekalian 250 ml kalau susah tidak apa-apa daripada nanti kita repot membuat lagi ya jadi tidak dituang semuanya sedikit demi sedikit sampai adonannya ini pas sampai membentuk seperti ini nah ini mudah sekali dibentuk sebelum kita membentuknya didikan air dahulu ya supaya bentuknya sama besar saya ukur dengan sendok takar ukuran setengah sendok makan seperti ini ini kemudian ambil lalu bulatkan lalu setelah bulat bentuk agak memanjang seperti ini lalu jari telunjuk menekan taruh di tengah dan menekan ke bawah sedangkan ibu jari yang bagian bawah agak sedikit menekan ke atas sambil dibutar lalu lakukan supaya lebar dan ada tempat untuk isian gulanya seperti ini ya seperti ini lalu isi dengan gula merah jangan terlalu banyak dikira-kira saja kemudian gabungkan seperti di video nah seperti ini lalu masukkan ke air yang sudah dididihkan ke air yang sudah dididihkan dan ini dia kleponnya kalau sudah mengambang ini tandanya sudah matang biarkan dulu sebentar baru kita angkat nah seperti ini ya hasilnya untuk pembuatan kulitnya jangan terlalu tipis supaya tidak meletup nah seperti ini ya nanti kalau meletup gulanya beramburan keluar jadi hasilnya seperti ini kalau sudah mengambang semua lalu diangkat dan tiriskan dan isi bagian dalamnya seperti ini ini gulanya meleleh pecah di mulit kalau dimakan enak sekali lesat sekali lalu sebelum kita memakannya taburi dulu dengan kelapa jadi bisa dicampur dengan kelapa seperti ini nah seperti ini ya nanti hasilnya nah hasilnya seperti ini dan sampai disini video saya terima kasih buat yang sudah menonton sudah like sudah subscribe sudah komen sudah share dan juga sudah menekan tombol loncengnya terima kasih banyak ya selamat mencoba bye see you in my next video